Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan tentang mengukur suhu cairan minyak. Semoga bermanfaat. Pengukuran suhu cairan minyak hidrokarbon. Pengukuran suhu cairan minyak diperlukan untuk menghitung NSV atau net standard volume. Net standard volume disebut juga volume minyak pada kondisi standar. Volume minyak pada kondisi standar adalah volume pada suhu 15 derajat Celsius atau 60 derajat Fahrenheit dan tekanan 1 atmosfer absolu. Akurasi pengukuran suhu cairan minyak sangat menentukan akurasi dari perhitungan volume minyak pada kondisi standar. Dengan demikian, maka alat ukur yang harus digunakan untuk pengukuran suhu cairan minyak adalah alat ukur yang paling akurat. Kesalahan pengukuran suhu cairan minyak terhadap perhitungan volume minyak. Seberapa besar kesalahan volume net standard volume yang diakibatkan oleh kesalahan pengukuran suhu cairan minyak sebesar rata-rata 1 derajat Celsius dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut. Dalam sebuah tangki penyimpanan minyak berbentuk silinder tegak dengan tinggi 10 meter dan diameter 36 meter, maka total isi tangki akan berada pada kisaran 10.000 meter kubik pada suhu pengamatan. Kesalahan volumenya dalam NSV adalah sebagai berikut. Misalkan yang tersimpan di dalam tangki adalah Pertamax, yang densitinya sama dengan 0,7372 kg per liter pada 15 derajat Celsius. Jika pengukuran suhu minyak di tangki hasilnya adalah 30 derajat Celsius, maka nilai NSV akan sama dengan 9.831,32 meter kubik pada suhu 15 derajat Celsius. Kemudian jika hasil pengukuran suhu minyak adalah 31 derajat Celsius, maka nilai NSV-nya adalah 9.820,32 meter kubik pada suhu 15 derajat Celsius. Selisih volume pada kondisi standar adalah 9831,32 dikurangi 9820,32, sama dengan 11 meter kubik pada suhu 15 derajat Celsius. Jika kesalahan pengukuran suhu minyak ini terjadi secara sistematis, misalnya jika kesalahan seperti ini terjadi setiap kali ada pengisian atau penyaluran minyak dari tangki, maka hal ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi salah satu pihak yang terlibat di dalam transaksi. Suhu diukur pada saat yang bersamaan dengan pengukuran volume. Karena volume minyak dipengaruhi oleh suhunya, yakni ketika suhu minyak berubah, volumenya juga akan berubah, maka suhu cairan minyak harus diukur pada saat yang bersamaan, setiap kali ketika volume minyak juga diukur. Pengukuran suhu statis dan dinamis. Minyak yang akan diukur suhunya bisa dalam kondisi statis atau dinamis. Suhu minyak dalam kondisi statis dapat ditentukan dengan mengukur suhu minyak di lokasi atau tempat-tempat yang ditentukan di dalam tangki penyimpanan atau story tank, di tanker atau di tongkang, di mobil tanki, tankar, atau di gerbung ketel atau rail tank wagon, dan pada tangki uji atau tank prover dan bejana uji atau test measure. Suhu minyak dalam kondisi dinamis dapat ditentukan dengan mengukur suhu minyak pada saat mengalir melalui pipa atau dalam pipa uji atau pipe prover. Pengukuran suhu statis. Menentukan atau mengukur suhu cairan minyak dalam kondisi statis dapat dilakukan dengan tiga metode. Yang pertama adalah metode manual dengan menggunakan termometer cairan dalam kaca atau liquid in grass thermometers. Berikut ini adalah beberapa gambar contoh dari termometer cairan dalam kaca yang digunakan untuk mengukur suhu cairan minyak dengan metode statis. dan yang kedua adalah metode manual dengan menggunakan termometer elektronik portable atau portable electronic thermometer. dan ini adalah contoh peralatan termometer elektronik portable. Kemudian yang ketiga adalah metode otomatis metode otomatis dengan menggunakan sensor suhu elektronik atau fixed electronic temperature sensor. Metode otomatis dengan menggunakan sistem fixed automatic tank temperature atau ATT untuk mengukur suhu minyak yang mempunyai tekanan uap R.V.P. pada atau lebih rendah dari 101,325 KPA. Sistem ATT terdiri dari sensor suhu transmitter untuk transmisi sinyal elektronik dan peralatan pembacaan atau read out equipment. dan ini adalah gambar skema pengukuran suhu otomatis di tanki penyimpanan. Pengukuran suhu dinamis Untuk mengukur suhu dalam kondisi dinamis atau minyak yang mengalir dalam pipa biasanya diperlukan termowel untuk mengisolasi cairan minyak yang diukur dari sensor suhu. Suhu dinamis dapat ditentukan secara manual dengan termometer cairan dalam gelas atau kaca atau secara otomatis dengan menggunakan perangkat suhu elektronik. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.